Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan Membahas buku matematika kelas 8 Yang akan saya bahas di video ini Ada di halaman 198 Soal latihan 4.4 Nah, nomor 1, 2, dan 3 Disimak ya, Dek ya Kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Ini, Dek, untuk nomor 1 Khususnya ya Ini sebenarnya sudah Kak Sari buatkan Video versi panjangnya Itu di video yang terpisah Nanti kamu boleh minta linknya Di kolom komentar aja Nah, ini Kak Sari ulang aja ringkasnya Waktu itu ketika Kak Sari bikin video Soal nomor 1 Rencananya nomor 1, 2, dan 3 Nah, tiba-tiba videonya keputus Jadi, nggak bisa lanjut Nomor 2, dan 3 Alhasil baru menyelesaikan soal nomor 1 aja Makanya, di video yang ini nanti Kak Sari akan langsung fokus Mengerjakan soal yang 2, dan 3 Khusus untuk soal nomor 1 Kamu simak di video yang terpisah Yang tadi Kak Sari ceritakan ya, Dek ya Minta linknya di kolom komentar Kak, aku minta linknya Untuk soal nomor 1 dong Nanti udah langsung Kak Sari copyin ya Oke ya Nah, nomor 1 Kak Sari anggap sudah Kalau gitu Sekarang, kita lanjut Ke soal nomor 2 Soal nomor 2 Manakah di antara himpunan pasangan berurutan berikut Yang termasuk korespondensi 1-1 Jelaskan Nah, ini mirip seperti soal nomor 1 Jadi, di soal nomor 2 ini Kita disuruh memilih Mana saja di antara ke-6 pilihan ini Yang merupakan korespondensi 1-1 Terus kita disuruh mengungkapkan Atau menjelaskan alasannya Yaudah Nanti kita pilih dulu Nah, yang sudah kita pilih sebagai korespondensi 1-1 Kita jelaskan Kenapa menurut kita Kok itu merupakan korespondensi 1-1 Kalau yang bukan Nanti tetap Kak Sari bahas Kenapa kok itu bukan Jadi, kamu juga bisa menyampaikan alasannya ya Kenapa kok itu bukan merupakan korespondensi 1-1 Oke, siap ya Mulai dari yang A dulu Di sini pasangan berurutannya adalah 1,1 2,2 3,3 Apakah ini merupakan korespondensi 1-1 atau bukan? Caranya kita harus tahu Apa sih syarat terjadinya korespondensi 1-1 Kutuliskan ya Ada dua syaratnya, deh Ini dia Oke, dia Ini kedua syaratnya ya, deh ya Aku bacakan syarat korespondensi 1-1 Yang pertama Jumlah anggota kedua himpunan harus sama Jadi, jumlah anggota kedua himpunan harus sama itu Kalau anggota himpunan yang pertama sebanyak 3 Maka anggota himpunan yang kedua juga harus 3 Kalau jumlah anggota himpunan yang pertamanya 7 Jumlah anggota himpunan keduanya juga harus 7 Ya, nanti Kak Sari jelaskan Nah, yang kedua Tiap anggota himpunan harus berpasangan tepat 1 Dengan anggota himpunan lainnya Nah, ini kata kuncinya harus berpasangan tepat 1 Nggak boleh berpasangannya lebih dari 1 Atau malah tidak memiliki pasangan Itu nggak boleh Jadi, harus tepat 1 Nah, untuk lebih jelasnya Coba kita bahas di sini Untuk pasangan berurutan yang A ini tadi ya 1,1, 2,2, 3,3 Ini apakah korespondensi satu-satu atau bukan? Sebenarnya, paling mudah kalau dilihat menggunakan diagram panah Nanti kelihatan banget kalau pakai diagram panah Makanya di sini akan Kak Sari buatkan diagram panahnya Yang sederhana aja Ibaratnya di kertas buram gitu deh Pokoknya kita bisa menentukan dia korespondensi satu-satu atau bukan Caranya gini Untuk himpunan yang pertama Kita misalkan dengan himpunan A Nah, ini kita tulis Anggotanya itu ambil yang depan-depan ini Ada apa aja? Ada 1, 2, 3 Taruh di sini 1, 2, 3 Nah, untuk himpunan yang B Kita ambil Anggota himpunannya itu yang belakang-belakang ini loh deh 1, 2, dan 3 Kebetulan aja sama Gak ada masalah Nah, ini Dari sini kelihatan ya Jumlah anggota himpunan A dengan anggota himpunan B sudah sama banyak Berarti ini sudah memenuhi syarat yang pertama Nah, sekarang syarat yang kedua Tiap anggota himpunannya harus berpasangan tepat 1 Ini, 1 dipasangkan dengan 1 Jadi, kita panahin kayak gini 2 dipasangkan dengan 2 Kita panahin begini 3 dipasangkan dengan 3 Nah, kita panahin begini Kelihatan kan sekarang Setiap anggota himpunannya tepat berpasangan 1 Gak ada yang jomblo Gak ada yang pasangannya double Gitu Jadi, ini jelas merupakan korespondensi 1-1 Oke Karena jelas merupakan korespondensi 1-1 Kita tandain dengan centang kayak gini aja Nanti pokoknya yang tanda centang ini merupakan korespondensi 1-1 Kalau yang bukan, nanti kita pakein tanda silang Nah, sekarang langsung aja Untuk yang B Ini, 2,2 2,4 2,6 Nah, kita bikin diagram panahnya Biar kita yakin dia korespondensi 1-1 atau bukan Untuk diagram panah yang depan Kita selalu misalkan dengan himpunan A ya Ini, untuk himpunan yang depan yaitu himpunan A Nah, disini anggotanya pilih yang depan 2,2,2 Loh, kok sama? Kalau sama tulisnya 1 kali aja 2 gitu Nah, untuk himpunan yang B Kita ambilkan anggotanya yang belakang Berapa aja? Nih, 2,4,6 Tulis D 2,4,6 Kayak gini Nah, sekarang Katanya ini tadi 2 dipasangkan dengan 2 Oke Ya Terus, 2 juga dipasangkan dengan 4 Oke Nah, 2 dipasangkan dengan 6 juga Oke Nah, terlihat Apakah ini korespondensi 1-1? Jelas bukan Alasannya apa? Yang pertama Anggota himpunan A Tidak sama dengan anggota himpunan B Anggota himpunan A Hanya ada 1 Anggota himpunan B-nya ada 3 Itu aja udah gak memenuhi syarat Ya kan? Nah, terus sekarang syarat yang kedua Tuh Ini, 2 dipasangkan dengan 3 Anggota disini Ya Jadi, masa 2 ini punya 3 pasangan Jadi, ini kayak Cowok yang gak setia gitu ya Cinta sama si ini Cinta sama si itu Cinta sama si Ono Nah, ini bukan merupakan Korespondensi 1-1 Oke Karena disini panahnya Bercabang-cabang Gitu Paham ya? Itu tadi Kak Sari Ilustrasi aja Kalian mah gak usah Berpasang-pasangan dulu Anak SMP mah masih kecil Bener gak? Kalau jatuh aja masih nangis Ya gak? Comment ya Yang jatuhnya nangis Kayak gimana? Intinya Nih Kalau bentuk panahnya kayak gini nih Jelas bukan Korespondensi 1-1 Oke Sip Sekarang lanjut Untuk yang pasangan berurutan C ini A2 B Sorry A,2 2,B B,A Waduh Nah, ini kita bikin juga Diagram panahnya kayak gini deh Yang sederhana aja bikinnya Oke Kita tulis Untuk Himpunan A Anggotanya Ambil yang depan-depan Ini A 2 Dan B Oke A 2 Dan B Boleh Diacak kayak gitu A 2 B Boleh Atau kalau mau agak disusun dikit A dulu Terus baru B Baru 2 Juga boleh Gini Biar agak cantik dikit Nah, sekarang anggota himpunan B Sorry Oke Kalau anggota himpunan B Kita ambil yang belakang-belakang Nih 2 B Dan A 2 B A Oke 2 B A Atau kalau mau kita susun A B 2 Juga boleh A B 2 Boleh A B 2 Nah, gini Kok sama Kak Sari? Biarin Memang kita tulis apa adanya Gak ada masalah Nah, sekarang kita lihat Anggota himpunan A ada 3 Anggota himpunan B juga ada 3 Sip Ini memenuhi syarat yang pertama Nah, sekarang apakah syarat yang kedua juga terpenuhi? Kita lihat dulu Ini A Dipasangkan dengan 2 Oke Berarti A Dipasangkan dengan 2 Panahnya ke sini Sip Amankan Nah, berikutnya 2 Dipasangkan dengan B 2 Dipasangkan dengan B Amankan Oke Terakhir B Dipasangkan dengan A Ini nih B Dipasangkan dengan A Nah, semuanya sudah berpasang-pasangan ya Dan tepat 1 Gak ada yang rebutan Gak ada yang jomblo Berarti ini korespondensi 1-1 atau bukan? Iya Ini merupakan korespondensi 1-1 Sip Kita centang Lanjut ke pasangan berurutan yang D 1, P 2, P 3, P Kita bikin dulu diagram panahnya Di sini Himpunan A Anggotanya selalu ambil yang depan Yaitu 1, 2, 3 Tulis ya 1, 2, 3 Nah, untuk anggota himpunan B Selalu ambil yang belakang Apa aja? Ini P Q Sama P Loh, kok sama Kak? Nah, kalau sama nulisnya 1 kali aja Berarti P sama Q Saja yang ditulis ya Gini P sama Q Udah Oke, siap kita analisis Apakah anggotanya sama banyak? Enggak Enggak sama banyak ya Anggota himpunan A-nya ada 3 Sementara anggota himpunan B-nya hanya ada 2 Kalau gitu ini nanti jelas Bukan merupakan korespondensi 1-1 Nah, sekarang kalau pun mau kita buktikan Dengan panah-panahnya Ini 1 dipasangkan dengan P Oke 1 dengan P Aman kan? Kemudian 2 dipasangkan dengan Q 2 dengan Q Oke Siap Nah, ini 3 dipasangkan juga dengan P 3 dipasangkan dengan P Tuh kan Ada yang rebutan kan Makanya Ini jelas bukan merupakan korespondensi 1-1 Karena ada yang panahnya samaan ini Ke arahnya P Ya Nah, jadi jelas Kalau dilihat dari diagram panah kayak gini Kita bisa tahu Apakah ini diagram Eh, apakah ini korespondensi 1-1 atau bukan Ya Buat kamu yang sudah terampil sih Enggak ada masalah Enggak usah bikin diagram panah sederhana gini Enggak apa-apa Langsung dijawab aja Tetapi ini Kak Sari ngajarin buat kalian yang masih ingin Atau masih dalam tahap pemahaman Iya deh ya Jadi jelas Ini tadi Anggota himpunan A sama Anggota himpunan B aja Sudah gak sama Yang 1 sebanyak 3 Yang 1 hanya 2 Tuh Terus terlihat dari diagram panahnya juga kan Tuh Ada panah yang kayak gini Gak boleh yang kayak gitu tuh Ini namanya tidak tepat 1 Berarti ini jelas ya Bukan Merupakan Korespondensi 1-1 Kita silang Oke Yang Eh, sekarang 5,6 6,7 7,5 Bikin dulu aja Diagram panahnya Untuk anggota himpunan A Ambil yang depan Kalian sampai udah paham ya Kak Sari sering bilang kayak gitu ya Nih Berarti 5,6,7 Oke 5,6,7 Untuk anggota himpunan B Pilih yang belakang Yang belakang mana aja Ini deh 6,7 Dan 5 6,7,5 6,7,5 Boleh kita susun Jadi 5,6,7 Boleh ya Nah sekarang Kita perhatikan Jumlah anggota himpunannya Sudah sama Berarti ini memenuhi syarat yang pertama tadi Nah Untuk syarat yang kedua Panah-panahnya Nanti kalau panah-panahnya Tepat satu Ya Menyilang-nyilang juga boleh Pokoknya tepat satu Berarti dia korespondensi satu-satu Tetapi kalau panah-panahnya Ada yang rebutan Atau anggotanya nanti ada yang jomblo Berarti dia bukan Korespondensi satu-satu Kita lihat 5 Dipasangkan dengan 6 Oke 5 Dipasangkan dengan 6 Panahin Amankan Sip Lanjut 6 Dengan 7 6 Dengan 7 Oke Terakhir 7 Dengan 5 Nih 7 Dengan 5 Wow Semuanya dapat pasangan satu-satu ya Berarti ya sudah Ini korespondensi Satu-satu Jelas ya Kita centang Terakhir Untuk yang F A, X B, Z A, Y Siap Kita bikin aja Diagram panahnya Untuk anggota himpunan A Selalu yang depan Yang depan itu A, B, dan A Nah Karena A nya ini udah sama Berarti tulisnya 2 kali aja Eh 2 saja Yaitu A dan B Ya Tulis aja A dan B Nah gini Untuk anggota himpunan B Apa aja Ada X, Z, Y Boleh kita susun menjadi X, Y, Z Ya X, Y, Z Oke Sekarang kita perhatikan Apakah banyak anggota himpunannya sama Enggak Enggak sama Yang ini banyak anggotanya hanya 2 Yang disini ada 3 Pasti ini nanti bukan Korespondensi satu-satu Nah kalaupun dilihat dari panahnya A dengan X Ya A dipasangkan dengan X Oke Kemudian B dipasangkan dengan Z Kesini Oke Nah lagi Apa deh Ini A dipasangkan lagi dengan Y Tuh kan A dipasangkan dengan Lagi dengan Y Ini cintanya A bercabang 2 Maka jelas ya Ini bukan Merupakan Korespondensi satu-satu Kita silang Oke Ke enam-enamnya sudah kita analisis Jadi kita bisa kembali ke pertanyaan semula Katanya Atau yang ditanya gini Manakah Di antara himpunan pasangan berurutan berikut Yang termasuk korespondensi satu-satu Ya kita jawab Yang termasuk korespondensi satu-satu adalah Pasangan berurutan yang A Yang C Dan yang E Nah terus jelaskan Penjelasannya Seperti ini Nah ini Kalimat jawaban Ini kalimat jawabannya versinya Kak Sari Lagi-lagi Kamu boleh bikin kalimat versimu sendiri Yang penting intinya aja Yang harus sama Nah ini versinya Kak Sari Kubacakan ya Untuk nomor 2 Himpunan pasangan berurutan Yang termasuk korespondensi satu-satu Yaitu A, C, dan E Karena ketiganya memenuhi syarat terjadinya korespondensi satu-satu Yaitu jumlah anggota kedua himpunannya sama Dan tiap anggota himpunan berpasangan tepat satu Dengan anggota himpunan lainnya Oke ini kalimatnya seperti itu deh Kamu boleh samaan Boleh juga berbeda dengan versinya Kak Sari Yang penting tuh kamu paham Apa sih yang dimaksud korespondensi satu-satu Ya kan Kalau kamu paham Mengembangkan jawaban sendiri itu gampang Tapi kalau kamu masih bingung Ya udah samaan aja dengan Kak Sari ini Nanti sambil ditambah latihan soal ya Dengan latihan soal insya Allah kamu akan lebih terampil Oke Nah sekarang Nah kita lanjut ya ke soal nomor tiga Berarti soal nomor dua kita anggap sudah selesai Ini dia soal nomor tiga Ayu berpikir kritis Nomor tiga Subarno mengatakan bahwa Setiap dua himpunan yang banyak anggotanya sama Pasti selalu dapat dikatakan korespondensi satu-satu Tetapi Sunardi tidak setuju dengan pendapat Subarno Karena dua himpunan yang dapat dinyatakan dengan korespondensi satu-satu Memiliki hubungan yang khusus Setujukah kalian dengan pendapat Sunardi Jelaskan Oke Nah kalau Kak Sari ya Kak Sari setuju dengan pendapat Sunardi Tadi itu intinya Sunardi berpendapat Walaupun dua himpunan memiliki jumlah anggotanya yang sama Tetapi kalau tidak memiliki hubungan yang khusus Ya berarti tidak bisa dikatakan korespondensi satu-satu Sementara kalau Subarno tadi Ya pokoknya dua himpunan Kalau anggotanya sama Pasti korespondensi satu-satu Ya enggak Kak Sari enggak setuju dengan Subarno Tetapi Kak Sari setuju dengan Sunardi Jadi intinya Bukan hanya anggota himpunannya yang harus sama banyak Tetapi juga harus memiliki hubungan yang khusus Nah hubungan yang khusus ini tadi Bisa dinyatakan dengan diagram panah yang seperti nomor dua tadi Jadi kalau diagram panahnya seperti ini Maka ini benar korespondensi satu-satu Tetapi meskipun banyak anggotanya sama Misalnya ya Kak Sari bikin anggota himpunan A Sebanyak tiga A, B, dan C Dan anggota himpunan B Juga sebanyak tiga Yaitu X, Y, dan Z Nah ini kan banyak anggotanya sama nih Tetapi apakah pasti bisa dinyatakan korespondensi satu-satu? Belum tentu Lihat dulu Kalau hubungannya kayak gini A dipasangkannya dengan X B dipasangkannya dengan Y C dipasangkan juga dengan Y Nah loh Karena terjadinya kayak gini Maka ini bukan korespondensi satu-satu Kenapa? Karena Znya jomblo Znya tidak memiliki pasangan Sementara B Atau Sementara yang Y ini memiliki dua pasangan Ya Nih Ada dua panah yang mengarah ke Y Ya Jadi jangan hanya melihat dari banyak anggotanya saja Tetapi juga harus ada hubungan khususnya Sehingga tercipta panahnya ini tepat berpasangan satu-satu Dengan anggota himpunan yang lainnya Oke Jadi Kak Sari setuju dengan pendapatnya Sunadi Dan tidak setuju dengan pendapatnya Subarno Nah bagaimana cara menjawabnya? Boleh dengan kalimat kalian masing-masing Kak Sari tidak usah bikin kalimatnya boleh? Nanti kalian protes lagi Oke deh Kak Sari bikin kalimat jawaban versinya Kak Sari juga deh Ini dia Oke Versinya Kak Sari agak panjang Yang sabar ya Kubacakan dulu untuk nomor tiga Saya setuju dengan pendapat Sunadi Karena Untuk dapat dinyatakan sebagai korespondensi satu-satu Selain kedua himpunan harus memiliki jumlah anggota yang sama Tetapi juga harus memiliki hubungan yang khusus Sehingga tidak ada anggota himpunan yang berpasangan lebih dari satu Atau tidak berpasangan Titik Oke Ini lagi-lagi kalimat jawaban Versinya Kak Sari Kamu boleh bikin versimu sendiri ya Harus belajar mandiri ya Jadi belajar lewat videonya Kak Sari Di channel Sari Bintang Kelas ini Kuharap kalian bisa menjawab soal-soal yang serupa seperti ini Dengan cara meningkatkan pemahaman Jadi tidak terbatas pokoknya menyelesaikan soal ini aja Tapi nanti kalau dapat soal yang mirip Udah bingung Jangan kayak gitu Ya Dipahami penjelasannya Kak Sari Yang panjang lebar ini didengarkan Kalau ada yang ingin ditanyakan Tanyakan di kolom komentar Jadi kamu dapat pemahaman yang sempurna Harapannya Kak Sari seperti itu Dan ada satu cara lagi untuk meningkatkan pemahaman Ya Dengan cara apa? Dengan cara banyak latihan soal Tenang aja Untuk latihan soal Yang misalnya itu berasal dari PR Yang dikasih guru Atau dari LKS kamu Ini Kak Sari bisa bantu Cara bantunya itu di dalam grup D Ya Nah ini Kak Sari kasih tau sekalian aja Nomor yang bisa kamu hubungi Untuk gabung ke dalam grupnya Kak Sari Di 081 456 10 9870 Grupnya Kak Sari ada dua macam Ada yang gratis Dan ada juga yang berbayar Nanti kamu boleh pilih Ingin digabungkan ke dalam grup yang mana Oke Karena soal yang nomor tiga ini pun Kak Sari Anggap sudah selesai Berarti sekarang waktunya pamit Kalau kamu suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini Boleh subscribe Terima kasih banyak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih